Pengedara motor yang hendak merayakan tahun baru ditabrak mobil sedan di jalur Pantura, Banjarsari, Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat Dinihari. Akibat kecelakaan itu pemirsa satu pengedara motor tewas di tempat kejadian, sementara satu orang lain yang mengalami luka berat hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Hendak merayakan pergantian tahun baru bersama temannya. Pengedara motor berbuncangan mengalami kecelakaan dengan sebuah mobil di jalur Pantura, Banjarsari, Probolinggo pada Jumat Dinihari tadi. Rizky Ramadhani, 21 tahun warga desa Curah Dringu, kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, mengalami luka serius di bagian kepala. Sementara temannya diketahui bernama Ismail, 25 tahun, merupakan tetangga korban tewas seketika di tempat kejadian. Keselakaan ini bermula saat posisi kedua kendaraan yang sama-sama terlalu ke kanan membuat adu moncong pun tak terhindarkan. Pengendara motor sempat terpental beberapa meter hingga salah satunya meninggal dunia. Sepedanya itu dari timur ya, mobilnya itu dari barat. Ada padapan itu, satu kritis meninggal di sini mungkin. Setelah mengamankan kedua pora bukti itu sendiri, lanjut korban MC1 dari penerbangan motor, kemudian yang satu masih dalam merawakan. Ada pun kronologis secara jelasnya, tolong dari reken-reken untuk bersabar, karena pengendara dari mobil sendiri masih dalam keadaan seberat. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Makosat Lantas setempat. Irsyah Priongko, Probolinggo, Jawa Timur